Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lepas lagi dengan channel hamdan youtuber Nah ini seperti ini Nah ini Channel hamdan youtuber Sekarang 790 subscriber Sampai dengan tanggal 7 Mei 2022 Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pada teman-teman yang sedang mendukung channel saya Nah ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Juga tak lupa saya ucapkan Semoga keselamatan dan kesehatan Ada pada kita semua Amin ya rupa amin Di video sebelumnya terdapat beberapa komentar Yang menyebutkan bahwa saya Lebih baik untuk membahas Microsoft Excel lebih banyak Di video kali ini saya akan membahas Salah satu trik ya Trik Microsoft Excel dari 2019 Oke Kita buka Microsoft Excel Kita klik kanan Klik kiri Kita kajian dengan blank workbook Kali ini saya akan mencontohkan Cara cepat untuk membuat worksheet Ataupun merubah format worksheet Dalam beberapa worksheet sekaligus Ini namanya worksheet nih Sheet 1 Worksheet 1 ya Sampai 5 ya Ini mau worksheet aja Kita buat Nah untuk merubah secara sekaligus Maka ini sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5 Harus dibuat group Untuk membuat group Kita tekan control Lalu klik Mouse sebelah kiri Nah sama ya Sheet 3, sheet 4, sheet 5 Nah kalau sudah ada tanda ini Seperti ini nih Book 1, group Nah ini berarti Apa yang dilakukan Di sheet 1 Maka akan ikut berubah di sheet yang lain Oke kita mulai ya Nomor Kita contohkan dengan membuat sebuah tanda Nomor Nama barang Jumlah barang Harga satuan Lalu total harga Oke memang Sebuah seorang operator komputer Harus cepat membuat Dalam mengolah data Excel ya Nah kita nomor 1, 2 gitu ya Nah ini bisa sih dengan seperti ini Tapi ini memakan waktu banyak Apalagi kalau nomornya itu sampai ratusan Nah cara cepatnya adalah Seperti ini Ini 1, 2 ya Diseret dulu Lalu Mouse bila ada Sudah ada tanda kini Kursornya Tanda plus Maka itu bisa berarti digeser Maka akan langsung berubah Ya tuh 15, 16, 17, 18, 19, 20 Sampai ratusan nih Tuh Sampai 288 Ya Nah kalau mau membatalkan Berarti control Z ya Kita buat sampai 5 aja Nah 5 aja lah Tempat ya Nah jalan Misalkan nama barang Television Air conditioner Laptop Handphone Ini 2, 3, 4, 5 Ini misalkan 5 juta ya Ini misalkan AC 5 juta juga lah Berikutnya laptop Nah ini laptop agak mahal 20 juta aja Handphone 5 juta juga lah Oke Lalu kita isi total harga adalah Caranya dengan Sama dengan Lalu C2 Bisa digeser dengan Tanda panah ke kiri ya Taki keyboard C2 Lalu pilih kali Bintangnya D2 Kita enter Lalu Kita serot ke bawah Dengan cara Mouse nya ini Kalau sudah ada tanda plus Seperti ini Kursor nya Maka bisa ditarik ke bawah Supaya terlihat jelas Maka kita Mouse nya serot seperti ini Nah di menu home Di sini ada Number Ya number Kita pilih yang ini Coma style Kita klik aja Nah ini udah Dua digit Di belakang Koma Kalau pengen ditambah Berarti yang ini nih Inset decimal Sampai berapa digit Di belakang LD Angkanya ada 5 ya Kalau mau dihilangkan Kita asingin aja Diplik yang ini Decrease decimal Nah ini ya Oke Kurang jelas Saya lupa tadi Nah seperti ini Biar rapi Kita klik Disorot Klik sebelah kiri Di atas Double klik Oke Jelas ya Nah ini Kelihatan nih Apa yang dibuat di sheet 1 Maka akan ikut berubah Yang lainnya Kita lihat Kita klik mouse di sheet 2 Tuh kan ikut ya Ini mouse Tanda grup nya langsung hilang ya Set 3 itu sama Set 4 sama Set 5 sama Ya Oke semoga bermanfaat Jangan lupa Kasih komentar Barangkali ada kritik dan saran Ataupun permintaan Untuk tutorial berikutnya Jangan lupa Like video ini Subscribe channel saya Dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan video berikutnya Semoga bermanfaat Play it up Walaidya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax